Nah, salah satu yang mengejutkan dan ini hal yang baru, ada penyebutan istilah thinkmaker antara pembicaraan-pembicaraan itu, antara PSM, ADK, dan juga terkait dengan, kira-kira dengan CST juga. Ada istilah thinkmaker. Nah ini, saya sudah tidak bisa lagi membawa thinkmaker ini kepada polisi maupun jaksa. Nah, artinya saya tidak bisa karena Kejaksaan Agung juga sudah berusaha cepat-cepat selesai, PSM juga sudah di P21, dan di barislim nampaknya sebentar lagi juga berkasnya sudah diserahkan kembali kepada Kejaksaan Agung. Nah, sekarang saya memberikan ini kepada KPK bahasanya yang menyerahkan untuk didalami. Kalau toh supervisi sudah terlalu ketinggalan, ya saya minta untuk pertama itu mengambil alih, tapi nampaknya melihat nama thinkmaker itu, kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru. Penyelidikan baru tersendiri yang ditangani oleh KPK. Untuk meneliti thinkmaker itu siapa. Karena nampaknya dari pembicaraan itu ada, terungkap di situ adalah istilah thinkmaker. Itu yang paling utama. Dan juga terkait dengan, kalau Pinangki PSM itu kemudian sudah P21, tadi saya sudah bekerja Kejaksaan Agung memastikan ternyata semua pasal itu sudah di P21, mulai dari pasal 5, pasal 11, pasal pencucian uang, dan pasal tentang permufakatan jawab pasal 15. Jadi artinya sudah tidak ada pulang lagi juga di sana. Nah, salah satu yang mengejutkan dan ini hal yang baru, ada penyebutan istilah thinkmaker. Antara pembicaraan-pembicaraan itu, antara PSM, ADK, dan juga berkait dengan, kira-kira dengan GST juga. Ada istilah thinkmaker. Nah, ini saya sudah tidak bisa lagi membawa thinkmaker ini kepada polisi maupun jaksa. Artinya saya tidak bisa, karena Kejaksaan Agung juga sudah cepat-cepat selesai, PSM juga sudah di P21, dan di baris krim nampaknya sebentar lagi juga berkasnya sudah diserahkan kembali kepada Kejaksaan Agung. Nah, sekarang saya memberikan ini kepada KPK, bahasanya yang menyerahkan untuk didalami. Kalau toks supervisi sudah terlalu ketinggalan, ya saya minta untuk pertama itu mengambil alih, tapi nampaknya melihat nama thinkmaker itu, kemudian saya minta dilakukan penyidikan baru. Penyidikan baru tersendiri yang ditangani oleh KPK. Untuk meneliti thinkmaker itu siapa. Karena nampaknya dari pembicaraan itu ada, terungkap di situ adalah istilah thinkmaker. Itu yang paling utama. Dan juga terkait dengan, kalau Pinangki PSM itu kemudian sudah P21, tadi saya sudah ke Kejaksaan Agung memastikan ternyata semua pasal itu sudah di P21. Mulai dari pasal 5, pasal 11, pasal tempun cucian uang, dan pasal tentang permufakatan jahat pasal 15. Jadi artinya sudah tidak ada pulang lagi juga di sana. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!